Menurut Aristoteles, persahabatan itu kalau dalam bahasa Yunaninya filia. Sama dengan istilah yang dipakai oleh filsafat. Filsafat itu kan filia dan sofia. Filosofia. Kalau dalam bahasa Yunani, cinta itu, kedekatan itu ada empat istilahnya. Ada eros, ada filia, ada storhe, ada agape. Ini empat-empatnya cinta. Kalau eros itu cinta romantik, ada grengnya, ada rasanya. Biasanya yang laki-laki dan perempuan itu kan ada rasa. Ini namanya eros, rasa senang, rasa suka, level asmara. Ini eros. Biasanya laki-laki dan perempuan yang normal ya. Kan ada yang perlu treatment khusus. Jadi itu namanya eros. Nah nanti ada filia, filia itu persahabatan. Jadi laki-laki dan laki-laki atau laki-laki dan perempuan juga bisa. Tapi ini teman, sahabat. Rasanya beda dengan yang eros tadi. Jadi kalau ada cowok, jalan dengan cowok. Itu jangan kesusul dicurigai. Wah kamu kelainan. Ini enggak ada eros di sini. Yang ada filia persahabatan. Dan ini natural saja. Zaman kita kecil kan juga main cowok sama cewek, cowok sama cowok. Tapi kan nilainya bukan nilai eros tadi. Jadi yang muncul filia. Meskipun hari ini banyak juga anak kecil-kecil itu yang-yang-yang. Pengaruhi medsos itu ya. Itu dewasa sebelum waktunya. Nah jadi ada eros, ada filia. Persahabatan itu yang filia ini. Nanti ada lagi storga. Kalau storga itu rasa sayang karena ikatan keluarga. Jadi ikatan kekerabatan. Kita sama saudara, sama adik. Itu kan beda rasanya. Sayang kita sama pacar, sayang kita sama sahabat, sayang kita sama orang tua. Itu kan sama-sama sayang. Istilahnya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin sama-sama cinta. Cinta orang tua, cinta pacar, cinta sahabat. Itu sama-sama. Tapi beda jenisnya. Rasanya juga beda kan. Bisa teman-teman bedakan itu rasanya. Nah ada lagi yang puncak yaitu agape. Kalau agape ini orang sering menyebutnya cinta ketuhanan. Atau ikhlas. Atau cinta yang tanpa pamrih, tanpa syarat. Itu namanya agape. Nah jadi ini pelajaran cinta ya. Itu berapa kali kita bahas ini. Nah filia inilah relasi cinta dalam persahabatan. Apakah itu teman, sesama-sama ngaji, sama-sama di kampus, sama-sama di kelas, tetangga kos dan lain sebagainya. Itu rasa yang tumbuh di antara mereka ini namanya filia. Nah definisinya apa persahabatan yang jenisnya filia itu. Jadi persahabatan itu relationship yang saling mengakui, mutually recognize. Kemudian saling suka, kemudian niatnya baik, tujuannya baik dan ada aktivitas-aktivitas bersama. Ini cirinya sahabat. Paling mudah, definisi sederhananya. Siapa sih yang masuk sahabatku itu yang kita saling mengakui. Aku mengakui kehadiranmu, kamu mengakui kehadiranku. Kalau tidak saling mengakui ya enggak mungkin jadi sahabat. Ah kamu musuhku, kamu rivalku. Kamu bukan aku. Sama-sama Indonesia, tapi kamu kan kalau hari ini di medsus rame itu pakai julukan-julukan. Kamu kan kadrum, kamu kan cebong, kamu kan banyak. Ah itu enggak mengakui hadirnya. Jadi enggak mungkin jadi sahabat. Kemudian sama-sama suka. Enggak mungkin kan, kamu sahabatku tapi aku benci sekali padamu kan. Enggak mungkin, sahabatnya ya mesti suka. Kalau ada diksi-diksi benci itu biasanya ya kata-kata benci tapi yang maksudnya sayang. Manusia itu unik ya, kadang keluarnya benci tapi maksudnya sayang. Eh aku benci banget sama kamu itu. Masa kalau dijemput aku malah nunggu lama. Itu kan kata-katanya benci tapi sebenarnya maksudnya sayang. Nah, mutually liking. Jadi sama-sama suka. Aku suka kamu. Kamu juga suka padaku. Suka filia ya, bukan suka yang eros tadi. Saya itu kalau ngomong ini bayangkanmu mesti urusan yang ke eros tadi. Enggak ini sahabat, sahabat. Ya kan meskipun antar jemput kan bisa saja cuma sahabat. Lulung, buktinya kamu nembakkan terus dia mintanya kita sahabatan saja ya. Ya, ya, ya.